Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung menggelar acara Pers Gathering bersama insan jurnalis di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung menjelaskan bagaimana persiapan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024, serta bagaimana teknis persyaratan setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Pers Gathering bersama insan jurnalis menjelang Pilkada 2024 di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. KPU Kabupaten Bandung menjelaskan bagaimana persiapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada pemilihan daerah 2024. KPU Kabupaten Bandung akan membuka pendaftaran mulai tanggal 27 hingga 29 Agustus 2024. Selain itu, KPU Kabupaten Bandung pun menjelaskan bagaimana aturan atau persyaratan bagi bakal calon Bupati Bandung dan Wakil Bupati Bandung. Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, partai politik yang mempunyai suara partai sama dengan suara sah di daerahnya dan tidak ada di parlemen, maka partai politik tersebut dapat mendaftar sendiri ke KPU tanpa partai pengusung lainnya. Khususnya di Kabupaten Bandung, partai politik dapat mendaftar sendiri bila suara partainya minimal 137.790.083 suara sah. Adapun batasan umur yang telah diputuskan oleh MK, yakni untuk Bupati dan Wakil Bupati harus 25 tahun, serta Gubernur dan Wakil Gubernur harus 30 tahun, sejak penetapan pasangan calon tersebut di tanggal 22 September 2024 nanti. Jadi dari jumlah suara sah di Kabupaten Bandung, 2.119.852 x 6.5% jantunya 137.791 suara sah. Ini boleh satu partai atau boleh gabungan partai. Jadi kalau teman-teman ada partai pada pemilu 2024 kemarin yang mempunyai suara sahnya 137.791.000, ya itu sudah bisa mencalon. Rezitya Prasaja, Bandung TV